oke sekarang kita lanjutkan tentang dioda yang lainnya tipe dioda lainnya tentunya pasti punya tujuan yang lebih spesifik daripada dioda sebelumnya yang punya tujuan dasarnya fungsi dasarnya sebagai rectifier sekarang kita coba untuk lihat jenis dioda lainnya pastinya sudah sebagian sudah bisa diketahui dengan awam ini ada light emitting dioda berarti dioda yang bisa memancarkan cahaya kemudian ada apa namanya optoelektronik untuk sensoring kemudian ada dioda zener terus ada scotchy sama varactor itu yang banyak dipakai di elektronika tapi kita nggak akan pelajari semuanya cukup nanti di light emitting dioda itu sudah paham semuanya bisa dioda yang bisa nyala itu terus kita akan lebih ke dioda zener karena ini berfungsi sebagai regulator jadi di rangkaian tadi kan sudah ada di blok rangkaian apa power supply itu kan sudah sampai belajar dari AC sinyal AC gelombang AC sinus ini tuh terus dari gelombang sinus seperti ini nah sampai sudah bisa masukkan ke apa rangkaian Rangkaian rectifier untuk disarahkan ya jadi gelombang yang seperti ini saja untuk full wave kemudian masuk ke filter masuk ke filter jadi gelombangnya apa set 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 nah ini sudah mulai lebih DC kemudian setelah ini ada yang namanya regulator Nah regulator ini bisa berupa IC integrated circuit bisa berupa dioda zener Hai ini perannya dioda zener adalah sebagai regulator tegangan regulator tegangan itu misalkan gini kita tadi punya ini sebesar 12 volt misalkan gitu misalkan 12 volt dari sini kita mau regulatorkan tegangan ternyata kebutuhan kita cuma 5 volt maka kita bisa masukkan 12 volt ini ke regulator regulator 5 volt maka outputnya regulator nanti akan juga 5 volt jadi dia untuk memberikan output tegangan sesuai yang dibutuhkan itu ya itu salah garis besar fungsinya regulator bagaimana untuk dioda zener sendiri ini adalah yang saya sampaikan sebagai dioda saat yang dipakai adalah bias mundurnya atau wilayah breakdownnya small signal and rectifier dioda are never intentionally operate in breakdown region because this may damage kalau dioda yang rectifier biasa dioperasikan di breakdown regionnya kemungkinan akan rusak tapi untuk dioda zener ini berbeda it is different it is a silicon diode that the manufaktur has optimized for operation in the breakdown region jadi dia malah beroperasi di wilayah breakdownnya di wilayah breakdown regionnya di wilayah breakdown regionnya disini di wilayah is the backbone of voltage regulator nah backbone itu langkung dari voltage regulator untuk regulator tegangan circuit that hold the load voltage amongst constant the speed large change in line voltage and load resistor berarti ketika dia nanti misalnya sumber tegangan kalau diberikan beban itu nanti akan terjadi drop voltage atau biasanya diselai tegangannya ngedrop nah tegangannya ngedrop ketika dibebani itu adalah efek kemungkinannya ada kerusakan pada regulator nah kalau zener itu lebih kuat lebih tangguh menghadapi efek-efek pembebanan makanya nanti kita lihat bagaimana efek pembebanan pada dioda zener yang penting di zener adalah iv grab grafik i arus dan v seperti yang di dioda kemarin juga sama nah nanti ada in the leak leakic region between zero and breakdown ini daerahnya it has only a small reverse current ada small reverse current arus biasanya yang terbaik in zener dioda the breakdown has a very sharp knee very sharp knee sangat tajam tekuannya sangat tajam followed by almost vertical increase not than the voltage almost constant approximately equal vz nah sekarang zener resistannya bagaimana sekarang ini kalau di zener seperti ini lambangnya aneh ini gak seperti ini untuk urup z ini beda dengan dioda biasa yang cuma lurus nah ini adalah min vz berarti ini daerah rasinya ini kan kalau dioda biasa disini ada daerah breakdown region ya ini tekuannya sangat bentuknya dioda zener dan disini ada yang rupanya kuning ada yang urin seperti ini itu gambarnya zener regulator zener dioda is sometimes called a voltage regulator dioda berarti dioda untuk tegang regulator tegangan because it maintain constant output voltage even to the current through it things for normal operation you have to reverse bias zener dioda berarti kita harus membiase balik masangnya malah terbalik daripada dioda yang biasa ason figure 52 nah 52 ini 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 dioda zener seperti ini ini sumbernya DC berarti ini output dari filter tadi kalau sama sudah pada pada langkah block power supply ini block power supply power supply atau power supply maka ini adalah zener tadi berarti yang ini adalah output dari tegangan output dari apa tadi filter masuk ke air sun kemudian di dioda zener oke kita nah ini kalau di bridge reactifier with capacitor input filter ini tadi berarti kan rangkaian di belakangnya yang sudah kita baca tadi kemudian output masuk ke sini menurut omlau nah ini ini 52 voltage across series or current limiting resistor equal to difference berarti kalau disini kan ini S ini kan tegangannya begini motornya arus begini nah IS nya IS nya IS nya sama dengan kan VS dikurangi VZ ada tegangan VS dikurangi VZ terus dibagi RS karena ada RC oke ini hukum om terus ideal diode jener kalau ideal diode jener yang ideal ini ini kita can approximate breakdown region vertical berarti benar-benar vertical seperti ini tadi ini tadi vertical kalau yang tidak agak miring ini set ini kita approximate ini therefore the voltage is concerned even through the current which is equivalent to ignore the zener resistance ideal proximation of zener diode dianggap dia punya wilayah breakdown yang vertikal tadi yang langsung sub tajam tadi coba ini lihat supaya zener diode breakdown voltage ini dia punya breakdown voltage ini ini VZ ini ini VZ ini what are minimum and maximum zener minimum and maximum zener kalau dia punya tegangan 20 40 berarti tegangan minimum nya 20 tegangan maksimum 40 berarti kita cek dulu IS nya pada kondisi minimum the rest is umlau ketika dia kondisi yang minimum 20 volt berarti V oke kita cek ini copy ya kalau kita mau cari berarti ini tadi ada VZ sini ada VZ oke saya ini kalau VZ nya break down voltage nya 10 berarti kondisi minimum itu terjadi ketika 20 volt ini min ini maksimum berarti ketika input nya 40 minimum berarti ini IS berarti kan kamu tadi V supply nya dikurangi VZ per RS nya RS nya ini berarti ini kan tinggal VS nya 20 minimum ya dikurangi 10 per RS nya 8 20 kalau dia maksimum berarti IS nya VS nya itu kondisi 40 dikurangi 10 per 8 20 nah ini sudah ketemu ini ini IS nya kondisi minum maksimum ini praktis problem 5 sekarang IS jika V nya 30 berapa IS nya sekarang ini the loaded zener regulator ini tadi yang belum terbebani ya breakdown operation breakdown operation daerah operasinya VTH V teflin voltage facing dioda ini figure 55 coba 55 ini nah ini ini 5 pakai dioda pakai apotan analisis teflin tamah jalan berarti ini ada gini ada load resistor berarti kalau RTH nya RTH nya ini kita sort berarti tinggal apa disortkan nah RL sama RS per ini VTH nya untuk mencari VTH ya VTH berarti ini ini di cepat tek tek ini ada disortkan berarti R PH nya RS terus ini sekarang disambungkan tinggal tukangnya RL per RS ditambah RL nah ini V teflin nya jadi rangkaiannya yang ini seri sekarang seri sekarang sama tetap IS VS dikurangi V Z per RS load current load current nya berarti VL di load nya tegangannya ini VL nya berapa dibagi RL nah sama intinya sama VL ini sama dengan VZ ini kan VZ dengan VZ Zeno current with Kirchoff low IS IS yang mana IS sama dengan IZ ditambah IL berarti kan disini aneh Mbak Arief ya eh ada lah di gambar disini kalau kita mau bahas tentang apa tadi kita mau bahas tentang Zeno current Zeno current ini berarti disini ada IS dikurangi disini ada IL disini ada IZ kan gitu mungkin berarti IS sama dengan IS IS sama dengan IZ ditambah Z IL nah ini adalah current kenapa ini perlu diketahui nanti ada sekarang IZ berarti IS dikurangi IS dikurangi IL kan gitu lah dari sini nah sekarang sekarang generate effect nya nah ini ini analisis loaded resistor regulator berarti ini pembebanannya nanti begini kita calculate di seri sekarang untuk proses saja untuk koma niki resusnya ya temperatur coefficient ini yang penting lagi juga sekarang ini temperatur coefficient kita percaya with the ambient temperature change the zener voltage will change slightly temperaturnya berubah dia nanti zener voltage nya Vz nya juga akan berubah slightly on data sheet the effect of temperature is less than temperature coefficient ini dinamakan temperature coefficient which is nah biasanya gini the temperature coefficient is negative for breakdown voltage less than 4V zener effect for instance contohnya yang gampang ini zener dioda with breakdown voltage 3,9V may have a temperature coefficient minus 1,4 millivolt per derajat celsius berarti if temperature increase 1 derajat celsius the breakdown voltage malah berkurang 1,4 millivolt on the other hand the temperature coefficient is positive for breakdown voltage greater than 6V for instance for zener djavid breakdown 6,2V may have a temperature coefficient 2 millivolt per derajat celsius if temperature 1 breakdown voltage naik 20 naik 2 millivolt berarti kalau temperature breakdown di bawah 6 dia nanti akan bisa negative kalau suhu naik malah turun breakdown nya tapi kalau breakdown region di atas 6 semakin naik suhu semakin naik breakdown voltage nya contohnya zener operating in the breakdown region apakah dia beroperasi pada breakdown region cara ngecek nya apa cara ngecek nya kita cari V TH nya kalau disini ada 18V kemudian disini 27V di breakdown region VZ adalah 10 maka kita bisa menuntukkan VL nya VTH nya VTH nya atau VTF ini akan 1 di ini VTF nya kita cari kita cari kita cari VTF nya disini saja kita cari VTF nya disini tanya nah disini kan aduh ini kan VTF VTF antara ini berarti RL per RS ditambah RL dikali 18 ketemu 14,2 since VTF voltage is greater than zener voltage the zener dioda operating is operating in the breakdown region jika ini di atasnya ini dianggap ada yaitu ternyata tegangannya ini adalah 14,2 maka nanti 14,2 dipasang diode zener akan munculnya disini dipaksa menjadi 10 volt yang 4,2 hilang di sebelum ini tadi dipasang dihilangkan dulu copot kan untuk manolisinya begitu kan ini ini ada 8 volt tadi ada RS ada apa jeninya R load ini nah ini kan RL ini RS tadi disini ada VS oke disini tadi dipunya voltage VTH berapa VTH nya kan ketemu 14,2 volt nah 14,2 volt nah kita punya diode zener 1 nah ini kita mau pasang kesini pasang kesini karena dia tanpa diode zener munculnya adalah 14,2 volt dan diode zener punya 10 volt vz nya big down region dipasang disini maka 14,2 volt tadi akan menjadi tinggal 10 volt sesuai big down region dari ini sd regulator kan atau diatur menjadi 10 volt 14,2 diatur menjadi 10 volt rs nya but das nge current jenner current equal to ini sama is sama dengan ini 56b ini 56b kan ini itu is nya dulu il nya berapa il nya gampang vl per vl per rl 10 miliamper is nya kan apa tadi keuntungan is vs dikurangi v jenner nya vs di vs 18 dikurangi v jenner tinggal 10 18 kurang 10 8 dibagi 270 ketemu di kita nah il nya ketemu ini iz nya berarti selisih nya is kurang ini nah setelah ketemu iz fungsinya apa coba sekarang tentukan application what does the circuit do nah ini application example ini gimau oh tidak usah ini enak ya second approximation dioda second approximation tadi diodanya dianggap ideal sekarang pendekatan yang kedua bahwa vl itu vz ditambah iz dikali nz karena ada apa ada efek resistansi nya sekarang ada efek resistansi nya berarti kalau tadi pendekatan yang pertama pendekatan yang pertama vl itu first approach simulation dia ideal dianggap ideal vl nya sama dengan vz sekarang kalau yang second approach berarti diodanya punya resist tansi berarti nanti vl nya itu adalah vz dikurangi apa ya vz ditambah iz dikali rz nah ini adalah efek resistansi dari dioda dan ini adalah iz tadi yang lainnya adalah is dikurangi is dikurangi apa il tadi kecil maka ada delta v sebesar iz itu adalah efek dari resistansi yang kecil so the voltage change is small berarti berubahnya kecil sekali karena rz nya juga sangat kecil nanti modelnya seperti ini jadi berarti ada 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 rz nya malian lihat sini mau ada rz nya vr out efek on ripple kalau ada ripple set maka nanti vr ripple out nya tinggal rz per rs dikali vr in nah ripplenya pasti sangat kecil sekali karena ada efek rz nya tadi rz nya oke has breakdown voltage 10 n z resistan rz nya use second approximation dengan accurate voltage z 20 berarti kita ngitung iz nya vr sama ini vl nya berarti tambah vload nya jadi sekian nambah sekian oke sama gampang bisa sekarang kita nantikan dulu vwz diudah zener zener dropout point yang ditah zener dropout reading data sheet zener dropout point zener dropout point worst case condition for regulator to hold output voltage constant zener diuda must remain in the bricked region under all operating condition in this is equivalent to saying that there must be zener current for all source voltage and load current jadi kita harus paham bener karakteristik dari diuda zener vlv harus tepat di vz i z juga harus sama karakteristik yaitu figure 514 aso zener has following car 514 ini nah ini dia input annya ke zener nya adalah 20 volt dia punya 10 volt vz nya maka dia nanti akan bisa dihitung kayak tadi tau is nya vz vz ini i vl kalau dia pendekatannya ideal berarti sama 10 per il 10 mili ampere terus disini ada iznya sekitar 40 mili ampere iznya mengalir 40 mili ampere yang mau dikatakan apa ini yang mau dikatakan adalah nanti itu menupakan karakteristik daya maksimum dari disipasi daya maksimum dari zener itu ketika kita baca di di yoda nanti di data sheet ini ini jenner regulator input voltage marry dan sing sederhana aja ini jenner regulator has input voltage ring 15 20 and load current ring if jenner voltage ini what is maksimum global service resistance berarti 15 dikurangi berapa ini 6,8 volt kita nanti rentang yang mungkin tadi nilai rc maksimal data sekian reading data sheet di data sheet ada komponen yang penting maksimum power cari maksimum power data sheet makanya menghitung vz menghitung iz vz itu vz kalau dia lebih dari vz di rangkaian ternyata jenner yang mendapatkan vz dikali iz yang lebih daripada vz dari maksimum yang makanya rusak ini adalah maksimum power yang bisa didisipasikan oleh jenner ada maksimum current makanya iz tadi di cek lebih dari karakteristik yang ada di data sheet itu ya terus tolerans dan selesai ini contohnya data sheet dari dioda jenner makanya disini ada absolute maximum rating power disipasi maximum 500 milliwatt di rate above 50 apa ini derajat celsius di rate above itu apa di atas di atas di atas 50 celcius nanti akan terjadi perubahan karakteristiknya storage temperature ring lead temperature dan selesai elektrikal karakteristik VZ IZ untuk tipenya untuk tipe 1N 5221B sampai 1N 5263B kan ini untuk data sini ini berarti 21B yang ini 21B berarti VZ nya minimal tipikal ini maksimum ini ini bisa di cek TA suhunya 25 ini misalkan Zener dioda continue absolute maximum rating power dissipation 1 buat bisa di cek apakah diodanya rusak apa enggak pada rangkaian ini Zener resistant troubleshooting itu ya berarti tugasnya nanti saya akan coba apa cari belajar lihat-lihat apa namanya datasheet nanti di google aja search datasheet diodas zener diodas zener coba baca-baca disitu kita baca-baca disitu ini adalah beberapa contohnya soalnya kita cek misalkan diodas zener troubleshooting loadline efek pembebanan efek pembebanan ini seperti ini jadi lanjutkan itu light emin diodas jadi zener nya sudah selesai itu ya tugasnya tadi sudah itu saja bisa dibaca lebih dalam tentang diodas zener di datasheet nya oke sementara itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh